Halo Cez, pernah gak kalian berpikir? Kalau gak ada plastik, gimana jadinya? Kehidupan kita kini tidak melepas dari plastik. Coba perhatikan rumah kalian, di kamar, di ruang tamu, bahkan di dapur. Mulai dari sakler lampu, kipas angin, ember, baskom, semuanya berupa plastik. Enggak, kipas angin aku besi. Oke, tapi walaupun besi, kabelnya pasti plastik, bukan? Plastik sangat memudahkan dan bermanfaat. Namun, plastik juga merupakan salah satu masalah lingkungan saat ini. Jadi, kalau gak ada plastik, apakah kita angkat air pakai kaleng atau jerung? Terus, bungkus-bungkus pakai kardus. Tapi, pakai kardus kan sudah biasa. Nah, tapi kalau mie instan, dibungkus pakai apa ya? Terus, kalau beli ikan, ikannya dibungkus pakai apa? Daun? Daun pisang? Iya, daun pisang habis ditinjuin bangun, binjai. Yaudah, pakai daun jati aja. Pohon jati banyak dan gak bisa ditinjuin bangun, binjai. Mungkin bisa, pakai kaleng. Ikan juga dibungkusnya pakai kaleng. Namun, harganya pasti mahal. Ikan kaleng di Indomaret aja harganya Rp10.000. Jadi, kesimpulannya, jika tidak ada plastik, maka Satu, barang-barang kemungkinan akan dihargai lebih mahal karena materialnya seperti kayu dan kaca masih digunakan. Yang kedua, barang elektronik akan lebih sulit diproduksi karena dalam pembuatannya menggunakan plastik sebagai sirkuitnya. Yang ketiga, produk kemasan kemungkinan besar akan dibungkus oleh kaleng. Jadi, dari sini kita tahu bahwa plastik itu sangat bermanfaat. Namun juga merupakan salah satu masalah lingkungan saat ini. Eh, tapi, jangan selahin plastik kalau mencemari lingkungan. Karena semua itu tergantung cara manusia dalam mengulahnya. Jadi, jangan kip buang sampah sembarangan lagi, cek. Biasakan, Giri, tak. Buang mantan pada tempatnya. Buang sampah? Eh, iya. Buang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Terima kasih.